Kita ke sorotan lain saudara, layanan kesehatan di rumah sakit Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan kembali dibuka. Usai kemarin dihentikan, imbas banyaknya dokter dan tenaga kesehatan yang memilih monggok kerja. Monggok kerja itu lantaran gaji mereka belum dibayarkan selama 7 bulan. Ruang pendaftaran rumah sakit umum daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa ramai oleh pengunjung yang harus mengantri. Bahkan terdapat pasien yang bahkan harus menunggu di dekat parkiran rumah sakit. Antrean ini terjadi lantaran Senin kemarin pihak rumah sakit tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan atau monggok kerja imbas dari para dokter yang meminta rapat untuk membahas gaji mereka yang belum dibayarkan selama 7 bulan. Sehingga Senin kemarin banyak pasien yang terlantar dan memilih untuk pulang ke rumah. Dan hari ini pelayanan kesehatan kembali dibuka. Menyikapi hal ini, pemerintah langsung meninjau kondisi di rumah sakit dan mendesak pihak rumah sakit untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Upah itu sudah diselesaikan. Kemarin saya sudah bicarakan bahwa ini peraturan bupati sekarang sudah ada di Birohukum di Makasar. Karena memang harus dikingkang aturan di Makasar. Setelah itu, insya Allah, nanti akan dibayarkan apa yang dia tuntut dokter itu. Bulan 5, bulan 6, bulan 7. Alhamdulillah, berjanji tidak ada lagi seperti itu. Sekarang kita sudah lihat pelayanannya berjalan dengan normal dan insya Allah seterusnya seperti itu. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa menyebut telatnya dibayarkan gaji para dokter akibat adanya regulasi baru terkait peraturan bupati sehingga memakan waktu lama untuk menyelesaikan gaji para dokter yang menunggak selama 7 bulan. Kalau terkait biasa, itu sebenarnya ada proses hukum, ada proses terkait revisi peraturan bupati itu yang harus dilalui. Ya, saat ini prosesnya sudah ada di Birohukum Provinsi Sulawesi Selama. Tapi kendala apa yang sampai bisa terjadi seperti itu? Kendalanya karena proses revisi peraturan bupati itu yang memang memakan waktu yang lebih lama. Kalau untuk terkait hari ini, pelayanan sudah berjalan seperti biasa. Ada beberapa polian, kita ada tambahan dokter untuk melayani. Ya, biasanya satu dokter, sekarang kita dua dokter untuk dimulain. Sedangkan bagi pasien yang tidak mendapatkan pelayanan hari ini, akan diberikan pelayanan dan untuk mengurangi penumpukan pasien, pihak rumah sakit menambah dokter demi memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal.